Miniatur Menara Eiffel di Jalan Raya Panglima Sudirman, Kota Propolinggo, ditabrak truk. Salah satu ikon baru Kota Propolinggo ini akhirnya menjadi menara miring pasca ditabrak truk box pada Sabtu 20 Januari 2024. Tuku yang baru selesai dibangun pada 1 Januari 2024 itu mengalami kerusakan cukup parah meski tidak robo. Salah satu saksi bernama Ardi mengatakan peristiwa bermula saat truk melaju dari arah timur dengan kecepatan sedang pada Sabtu 20 Januari 2023 malam sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Secara tiba-tiba, truk itu menabrak tugu. Diduga sang pengemudi truk mengantuk. Kondisi miniatur menara Eiffel dalam kondisi penyok, reruntuhan corpondasinya banyak yang mengalami kerusakan. Usai menabrak menara, sopir truk box itu turun sebentar untuk mengecek kendaraannya. Setelah kondisi kendaraannya tidak seberapa parah, ia melanjutkan perjalanannya alias kabur. Namun, polisi akhirnya berhasil menghentikan truk box per nomor polisi W8160UG itu di Keraton, Kabupaten Pasuruan. Sang sopir dimintai pertanggung jawaban atas kerusakan menara yang dibangun dengan dana sekitar 400 juta rupiah tersebut. Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!